Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dirk Fasional Selamat pagi teman-teman Dan selamat hari Jumat Berkah Teman-teman banyak yang Masuk ke kolom pertanyaan Kolom komentar Bang apakah mobil ini Masih ada Termostat atau Sudah dicopot sama pemilik sebelumnya Atau bagaimana sih Ciri-ciri mobil Sudah Termostatnya sudah dicopot Atau sudah tidak berfungsi lagi Jangan lupa berikan komentar Di kolom komentar dan berikan Rekomendasi saya akan buat video apa selanjutnya Kemudian dukung saya terus Dengan cara subscribe Ayo kita lihat ciri-ciri Mobil yang termostatnya Sudah dicopot atau Sudah rusak Ini langsung kita ambil contoh Di mobil Yang pertama Saat kita Hidupkan mobil Atau saat Mobil dijalankan Mesinnya hidup Jarum temperatur ini Ini tidak Tidak menentu Kadang-kadang dia naik Kadang-kadang dia turun Nah kalau sudah naik Di atas Setengah itu sudah Harus warsepada juga Karena ada sinyal yang Kurang Apa namanya Istilahnya Sudah betul-betul panas Jadi ketika kita hidupkan Jarum temperatur ini Kadang-kadang naik setengah Atau di bawah sedikit Kadang-kadang dia Jatuh sendiri Jadi tidak ada Temperatur yang jelas Di sini Indikator Indikator temperatur Ini Di sini Tidak bisa kita Baca dengan akurat Nah Gimana caranya Ya kita waspada saja Jarumnya tidak Ke Lebih dari setengah Itu harus Waspada juga Teman-teman Itu Ciri-ciri salah satu Termostat Mobil sudah rusak Atau sudah Dicopot Dan mobil ini Kayaknya sudah dicopot Tapi Dari ciri-cirinya Kita perhatikan Yuk Sekarang Sekarang Kita coba Lihat Contohnya Nah Lihat Ini kan Rada-rada normal Kalau kita lihat Ini normal sih Coba kita hidupkan Sekarang kita start Nah nanti Saat jalan Dia akan jatuh sendiri Jatuh Sampai di sini Ini salah satu Ciri-ciri bahwa Mobil ini Sudah tidak ada lagi Termostatnya Oke Sekarang Kita lihat Di bagian mesinnya Nah Ciri-ciri yang kedua Bisa kita lihat Mungkin dari sini Teman-teman Ini Sudah tidak Ini lagi Artinya Ini sudah sering dibuka Bautnya sudah lecet Kemudian Mungkin sudah diganti Ya kalau sudah diganti Artinya disana sudah normal Ya Sudah normal Ini artinya Ini sudah rusak Buka rusak Ini sudah Bentuknya sering dibuka Tapi Sinyal disana itu Sudah tidak jelas Teman-teman Ini artinya Termostatnya sudah copot Nah Letak termostat Di sini Bentuknya Bisa di searching Di internet Dia Ada pair Hampir menyerupai Pair tutup Radiator Dia membuka Dan menutup Dalam saat Pada saat Mesinnya Panas Dia akan membuka Teman-teman Membuka celah Air radiator Untuk Bersirkulasi Dia mengambil Air yang Yang sudah Dijinginkan Di dalam Radiator ini Untuk Disirkulasikan Ke Mesin Nah Itu fungsi Termostat Nah Sinyalnya Dikirim Melalui ini Lelih kabel ini Ke Dalam Itu yang kedua Kemudian Ciri-ciri yang ketiga Adalah Kita bisa buka Tutup radiator Saat Mesin mobil Nyala Nah Jika Termostatnya Masih bagus Atau masih Digunakan Air Di sini Nampak tenang Nampak tenang Nah Ini kita lihat Jadi teman-teman Tidak Tidak tenang Ini Airnya tetap Bersirkulasi Nah Polan yang ada Di sini Atau Air radiator Tetap Bersirkulasi Tetap Berputar Meskipun Mesin Masih Dalam Kondisi Dingin Nah Kalau ada Demokatnya Air Disini Relatif Tenang Tenang Dan pada Saat Mobil Sudah Panas Terus Berapa Sampai Dihudupkan Baru Air Disini Air Disini Di Berputar Karena Sudah Bekerja Termostat Itu Jadi yang Ketiga Itu Tiga Ciri Mobil Sudah Dicopot Termostat Nah Bagaimana Kalau Kita Ambil Dua Sisi Positif Dan Negatif Kalau Di Mobil Lawas Seperti Ini Mobil Tua Seperti Ini Termostat Jika Berfungsi Termostat Jika Berfungsi Termostat Temperatur Lebih Gampang Kita Kita Kenali Kita Cek Nah Kemudian Jika 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 Tidak Tidak Ada Termostat Pada Mobil Yang Masih Manual Ini Itu Juga Menurut Saya Kita Harus Extra Hati-hati Juga Harus Extra Hati-hati Harus Kita Perhatikan Yang Saya Jelaskan Tadi Minimal Temperaturnya Tidak 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 lepas Tidak Tidak lewat Tidak 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 lewat Di Mobil Yang Canggih Mobil Yang Sudah Injeksi Mobil Yang Sudah Memakai Sistem Komputer Sistem Komputer Sudah Injeksi Seperti Kijang Kapsul Itu Termostat Sudah Merupakan Hal Yang Sangat Vital Harus Menurut Saya Harus Selalu Bagus Termostat Kenapa Karena Juga Dia Berpengaruh Kepada BBM Juga Lebih Boros Jika Termostat Tidak Berfungsi Atau Rusak Otomatis Sinyal Yang Dikirim Ke Komputer Mobil Dalam Keadaan Dingin Meskipun Mobilnya Sudah Begitu Panas Sudah Jalan Beberapa 10 Kilometer Sudah Panas Mesinnya Tapi Sinyalnya Masih Dikirim Ke Komputer Dia Masih Membaca Bahwa Mobil Masih Dalam Keadaan Dingin Sehingga Minyak Yang Disemprotkan Ke Injeksi Untuk Ke ruang Bakarnya Itu Jumlahnya Itu Masih Masih Apa namanya Jumlah Dalam Kategori Mesin Masih Dingin Otomatis Kan Masih Makin Panas Mobil Itu Bahan Bakarnya Bahan Bakarnya Itu Makin Makin Irit Sebenarnya Karena Dia Sudah Berbentuk Gas Sudah Panas Sudah Irit Sudah 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 Kita Lihat Perbedaan Makan BBM Antara Luar Kota Dan Dalam Kota Nah Kalau Dalam Kota Mobilnya Masih Dalam Keadaan Dingin Minyak Yang Disemprot Adalah Minyak BBM Dalam Kondisi Dingin Teman Jadi Belum Belum Gasnya Itu Belum Banyak Setelah Awamnya Kalau Sudah Panas Itu BBM Sudah Membentuk Gas Gas Dia Sudah Semakin Irit Makanya Thermostat Juga Berpengaruh Ke Kesitu Teman Ke Temperatur Mobil Kalau Sudah Rusak Berarti Temperaturnya Dingin Terus Nah Itu Teman Penjelasan Saya Seperti Itu Jangan Lupa Berikan Komentar Dan Like Video Ini Dan Share Dan Kalau Ada Yang Mau Berkomentar Silahkan Tinggalkan Komentar Di Bawah Berikan Rekomendasi Saya Akan Buat Video Apa Selanjutnya Salam Otomotif Terima Kasih Assalamualaikum Warah Wb Subscribe Terima channel untuk dukung saya